Ya, Al-Nasar kembali meraih kemenangan dengan skor telat saat laga Al-Nasar melawan Al-Hajim Ronaldo dan kawan-kawan membuka bentuan rumah dengan skor 5-1 Namun ada yang paling menarik dari laga ini Dimana momen langkah mengebohkan negara Arab Saudi Ya, dimana momen serebrasi Sadio Mane yang melakukan sujud syukur setelah mencetak golnya Terlihat, Cristiano Ronaldo begitu terpana melihat serebrasi Sadio Mane Ronaldo seperti tersentuh hatinya saat Mane melakukan serebrasi tersebut Ya, serebrasi tersebut memang sering dilakukan oleh pemain yang beragama muslim Salah satunya dilakukan oleh Sadio Mane Dari aksi Ronaldo tersebut, banyak fans CR7 berharap semoga Ronaldo benar-benar tersentuh hatinya Tak terkalahkan, dicari tim yang kuat yang bisa mengalahkan Al-Nasar Ya, Al-Nasar lagi dan lagi meraih kemenangan Tim ini benar-benar sudah panas sehingga tak terkalahkan sampai saat ini Cristiano Ronaldo berhasil membawa Al-Nasar menang atas Al-Hajim di King Abdullah Spot City Minggu dini hari tadi Dalam pertandingan ini, Al-Nasar menang dengan skor 5-1 Ya, tak cuma kemenangan besar untuk sekian kalinya Ronaldo juga kembali mencetak sejarah baru di Arab Saudi CR7 kembali menorehkan 850 gol sepanjang perjalanan sepak bolanya Setelah mencetak 1 gol kembali saat laga melawan Al-Hajim Tak cuma mencetak 1 gol Ronaldo juga membuat 2 asis pada laga melawan Al-Hajim Usia boleh 38 tahun Namun kemampuan Ronaldo benar-benar layak disebut sebagai pemain terbaik di dunia Kenapa harus disebut sebagai pemain terbaik di dunia? Jawabannya, hari ini Ronaldo mencetak 850 golnya Dalam dunia sepak bola Gol ini menjadi gol terbanyak di bumi ini Bahkan tak ada pemain manapun yang bisa menyamainya Termasuk Lionel Messi Messi hanya mampu mencetak 818 gol hingga saat ini Jika dijelaskan secara rinci Rekor itu terbagi untuk 5 klub dan tim Nas Portugal Secara berurutan dari yang terbanyak adalah Buat Real Madrid dengan 450 golnya Kemudian Manchester United dengan 145 golnya Kemudian Juventus dengan 101 golnya Disusul Sporting Lisbon dengan 5 golnya Kemudian di Al-Nasar dengan 26 golnya Kemudian di level tim nasional jumlah golnya mencapai 123 gol Dengan ini total Ronaldo mencapai 850 gol Pertanyaannya Adakah yang bisa menyamainya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah mencetan